Halo, ketemu lagi di channel MRC Tech Pada hari ini saya akan membahas tentang seputar atap UBBC Apa itu atap UBBC? Kelemahan dan kelebihannya apa? Akan saya bahas tuntas lebih lanjut Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran Seperti apa sih atap UBBC itu Sering denger, sering lihat Tapi tidak tahu sebenarnya itu seperti apa Jadi akan saya lebih bahas Tuntas lebih dalam tentang atap UBBC di IDD kali ini Mari kita lihat Sebelum kita lihat video kali ini Teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe Supaya kita bisa terus berkreasi Bisa terus berkembang Jangan lupa juga share dan komen Oke, atap Bibi ya Teman-teman mungkin sudah cukup familiar ya Belakangan ini, beberapa tahun terakhir Kita sering denger istilah UBBC Apa sebenarnya itu UBBC? UBBC itu dari singkatan Unplasticide Polyphylenic Chloride Jadi sebenarnya itu plastik yang sifat plastiknya sudah dihilangkan Bahan ini sekarang cenderung populer Dahulunya bahan ini populernya di Eropa Sekarang di Asia, di Indonesia sudah cukup populer Dan mungkin mulai mendapatkan popularitas ya Sifat bahannya bagus dan juga harganya juga semakin lama semakin ekonomis Jadi UBBC ini kita tahu awal mulanya ada dari pintu dan jendela ya Sekarang banyak digunakan untuk berbagai macam kebutuhan yang lain Karena sifatnya yang cukup unggul Salah satu adalah sifat yang memang tahan lama ya ini teman-teman ya Jadi salah satu sifat ini yang sangat disukai oleh banyak orang Jadi untuk bahan atap nih sekarang kita ceritanya Atap kita tahu dari dulu atap semen, atap asbest, atap seng Itu semua punya kelemahan dan kelebihan masing-masing Atap keramik atau semen Sambungannya banyak ya teman-teman ya Jadi ada resiko bocor-bocor di sambungannya Kemudian keluarlah produk yang lembaran Atap asbest atau atap seng dari Calvalum Itu kelemahannya apa? Karena bahannya metal, kelemahannya apa? Berisik, panas Kelemahan dari tiap-tiap produk atap tadi ya Tercover di produk yang baru nih kali ini nih UBBC Jadi produknya itu bentuknya lembaran Teman-teman bisa lihat ya Ini kita ada di atap kurang lebih seluas 300 meter persegi Ya dari bangunan ini Ya kurang lebih lebarnya 15, panjangnya kurang lebih 20 meter Jadi bentuknya lembaran teman-teman Jadi atap sepanjang 20 meter ini Saya hanya menggunakan 2 lembar bahan ya Kurang lebih panjangnya kurang lebih 9 meteran Jadi kemungkinan resiko rembus di sambungan itu sangat kecil Karena sambungannya hanya 1 di sini Kemudian sambungan ke sambung Juga sistem yang bagus Resiko untuk bahan-bahan lembaran besar seperti ini Untuk bocor, untuk suatu rumah, untuk bangunan Itu sangat-sangat kecil Dipandingkan oleh bahan-bahan yang sambungannya lebih banyak Semisal tadi atap dari bahan keramik Atau tanah liat Atau semen Atau bahan apapun yang sambungannya banyak teman-teman Jadi bahan yang lebar seperti ini Otomatis sambungannya lebih sedikit Otomatis resiko bocornya lebih minimal Kemudian untuk masalah ketahanan ya teman-teman Kita tahu karena ini bahannya UVVC Bahan yang memang tahan cuaca Sekaligus lebih kedap suara teman-teman Jadi dibandingkan atap yang dari bahan dasar metal Seperti galvalum, atau seng, atau mungkin asbest Bahan ini jauh lebih kedap Lebih tidak berisik Saya sudah buktikan sendiri di bangunan ini Bahwa dari awalnya bangunan ini menggunakan atap yang dari bahannya metal Sekarang dirubah ke bahan yang UVVC Kesenyapanya bangunan sangat-sangat terjaga Sangat baik Sangat berkurang jauh Jadi dulu atap yang bahan dasarnya seng Bahan lembaran seperti itu Tapi bahan dasarnya metal Almonium, atau galvalum, atau seng Itu berisik sekali saat hujan teman-teman Ketika hujannya grimis itu berisiknya sudah keras sekali Jadi UVVC salah satu adalah kelebihannya Ke kedepannya Ya dibandingkan bahan dasar yang memang Dari bahan metal teman-teman Ya Juga karena kita tahu ketika metal itu selain tadi berisik Kemudian panas ya teman-teman Tahu ya teman-teman Otomatis bahan metal ketika siang benderang seperti ini Panasnya dari jam 9 sampai jam 12 Jam 1 itu sangat panas terik sekali Otomatis bangunan yang di bawahnya juga akan mulai panas teman-teman Ya siang hari itu biasanya Bangunan yang atapnya dari bahan metal itu sangat-sangat panas ruangannya Seperti di oven Karena kita tahu ketika musim tropis seperti ini Musim terang seperti ini Panasnya itu sangat terik ya Panasnya sangat luar biasa Jadi bahan UVVC ini juga bisa menahan panas yang seperti itu Karena bahannya itu kan semacam plastik ya UVVC ini Jadi tidak menyerap panas Jadi apalagi yang UVVC ini saya gunakan Yang menggunakan teknologi yang dual layer teman-teman ya Tebelnya sekitar 1,2 cm Tengah-tengahnya itu ada rongganya Ya sehingga apa Panas yang di atas terkena rongga Kemudian untuk lapisan ini di bawahnya itu sudah sangat minimal sekali panasnya Jadi untuk panas ini saya bilang Sangat-sangat baik insulasinya Untuk tadi suara insulasinya juga baik Untuk panas insulasinya juga sangat baik teman-teman Dari kelebihan tiga ini tadi ya Dari tingkat kebocoran yang sangat minimal Kemudian tingkat kebisingannya yang sangat minimal Sangat rendah Juga tingkat panasnya juga sangat rendah Ya untuk pengurangan panasnya Jadi tiga kelebihan ini yang saya rasa Kenapa mulai kita harus berpikir Bahan apa yang sekarang cukup oke untuk atap bangunannya kita Salah satu adalah bahan UVVC ini menurut saya Karena bahan UVVC ini menutup kelemahan-kelemahan dari produk-produk sebelumnya Yang masih banyak orang gunakan tanah liat ya Masih cukup favorit dari sisi estetika Mungkin kadang-kadang mau ditonjolkan Mungkin itu bisa lebih estetika Karena bahan lembaran ini kan lebih kelihatan modern ya teman-teman ya Umumnya kalau rumah yang masih atapnya kelihatan Memang masih membutuhkan estetika lebih Mereka banyak menggunakan atap-atap yang sambungannya banyak Dari keramik ataupun semen Ya tapi dari bahan-bahan seperti ini UVVC Memang lebih cocok untuk atap-atap yang mungkin memang looknya modern Atau mungkin yang bangunan yang atapnya gak kelihatan Ya jadi fungsinya itu sangat baik sekali Ya kalau saya bilang dari segi fungsi Mungkin salah satu yang terbaik sekarang teman-teman Karena dari sisi tadi ya Dari sisi sambungannya minimal Kepocorannya minimal Yang kedua dari kekedapan suaranya sangat baik Yang ketiga itu dari dinginnya ya Sangat dingin Sangat tidak panas Jadi sangat oke Dan yang keempat nih teman-teman ya Yang teman-teman mungkin jarang ditemukan di produk lain Yaitu anti pecah ya ini ya Saya bisa bilang ya Ini kita bisa lari-lari disini Saya yakin ini atap ini dinaikin 50 orang sampai 100 orang masih kuat teman-teman Ya ini seperti lapangan disini Saya pernah ajak beberapa orang lari-lari Lompat-lompat disini gak ada masalah Ya otomatis ya harus teman-teman tahu Selain atap yang kuat Rangkanya juga sama Kita harus persiapkan juga dengan baik ya Karena memang ini bangunan memang dinginkan oleh ownernya Saya maunya dinaikin orang banyak kuat Di injek-injek banyak orang kuat Sehingga atap saya bebas masalah Otomatis kita buat Rangkanya jaraknya minimal Jarak terideal mungkin 60 cm Jadi teman-teman Jadi memang standarnya mungkin Bisa 90-1 meter 20 Kita buat setiap 60 cm itu ada rangkanya lagi Ekstra Jadi sekarang ini Mau di Apa? Mau dinjek seperti apa aja Itu gak ada masalah teman-teman Kita mau main bola disini pun aman Jadi Kelebihan dari atap ini Menurut saya sudah sangat-sangat oke sekali teman-teman Teman-teman bisa lihat Di teknologi sekarang Jadi kelemahan dari atap model rata seperti ini Biasanya kelemahannya ada di Roofingnya Di baut-bautnya Jadi Karena daunnya sudah aman Biasa disambungannya Di skrupannya Itu yang bermasalah Nah teknologi sekarang Skrupnya pun di cover Sama bahan dari UPVC juga Ada rumah-rumahan skrupnya Sehingga Kemungkinan untuk bocor Sekarang hampir nol Teman-teman Karena apa? Rumahnya sendiri sudah dikasih Bahan UPVC Sudah ada tutupnya Sudah tingkat rembesnya Hampir saya bilang Hampir gak ada ya sekarang ya Jadi yang teknologi sekarang Sudah sangat advance Sehingga sudah anti pecah Anti bocor Anti brisik Anti panas Jadi Sangat-sangat tidak Menurut saya teman-teman Dari bahan UPVC ini Jadi memang Umurnya bisa sampai berapa lama? Kalau garansinya Biasa di atas 10 tahun Tapi bisa pakai berapa lama? Saya rasa ya Lebih daripada itu pasti ya Bisa 20, 30, 40, 50 Mungkin kuat Kita buktikan saja Tapi untuk sementara waktu Ini salah satu Bahan atap yang Terbaik menurut saya sekarang Jadi Empat kelebihan tadi Yang tidak dimiliki oleh Bahan-bahan jenis lain Jadi Merupakan opsi yang baik Buat teman-teman Ketika sekarang Mau memilih atap Atap apa sih yang oke Buat zaman sekarang Mungkin yang menjadi nilai minusnya Yaitu Harganya teman-teman ya Harganya otomatis Dengan kualitas yang sebaik Ini harganya masih cukup tinggi Dibandingkan Atap dari bahan metal Misalnya Otomatis teman-teman Karena kualitas yang kita dapatkan Otomatis sesuai Lebih baik Tapi kalau misalnya memang menghendaki Untuk atap yang kualitasnya baik Yang untuk jangka panjang Yang tidak panas Tidak berisik Tidak pocor Kuat diinjek-injek orang Anti pecah Ya Mau pilih apa lagi Ya opsi yang terbaik Adalah UPVC Buat zaman sekarang Jadi Buat teman-teman Yang lagi cari-cari atap disana Baik sekali Jika teman-teman Mempertimbangkan Jenis-jenis baru seperti ini Plus minusnya dimana Otomatis salah satu minusnya ya Tadi di harganya teman-teman Apakah budgetnya masuk Jika masuk Teman-teman Pakai nih Jenis seperti ini Karena menurut saya Lemahnya sekarang sangat minimal Selain di harga ya teman-teman ya Untuk masalah kualitas Untuk masalah ketahanan Itu sangat-sangat bagus Dan Warnanya juga teman-teman ya Sekarang Paling umum warna putih seperti ini Putih bersih Tapi ada juga warna Lain-lain sekarang Warna hitam Warna coklat Merah Hijau Biru Itu ada semua Teman-teman yang lagi cari atap Boleh pertimbangkan Atap BBVC ini Oke Itu mungkin video Untuk atap BBVC kali ini Ya Jika teman-teman suka Teman-teman bisa Subscribe Like dan Comment Sampai jumpa 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 Sampai jumpa